Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alur Cerita. Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan seris yang berjudul Lost in Space episode yang keempat. Di awal episode kali ini, kita diperlihatkan John yang sedang berusaha menancapkan sebuah tongkat, yang mana tongkat tersebut merupakan pagar yang akan melindungi mereka dari binatang berbahaya. Tak lama kemudian Will datang bersama Alien dan menawarkan bantuan kepada John. Lalu Alien mendekati tongkat dan langsung menekannya. Tanpa ada kesulitan, Alien berhasil menancapkan tongkat tersebut dengan mudah. Kemudian John mengatakan bahwa dia akan pergi keluar bersama Mauren, dan John mengatakan bahwa dia masih tidak percaya dengan Dr. Smith. Lalu Will dan Alien meninggalkan John. Dan episode keempat dimulai. Berpindah ke dalam Jupiter, di mana Will, Alien, dan Penny sedang menyaksikan iklan tentang Alpha Centauri. Di dalam iklan tersebut, mereka dijanjikan dapat hidup dengan lebih baik. Tak lama kemudian datang Dr. Smith, Namun mereka mengabaikannya dan pergi meninggalkan Dr. Smith. Lalu Will, Alien, dan Penny pergi ke ruang kemudi dan ingin mengaktifkan fitur ekspansi pada Jupiter. Namun saat mereka menyalakannya, fitur tersebut gagal karena ada batu besar yang menghalangi. Will menawarkan diri untuk mengurus masalah tersebut. Will langsung keluar Jupiter dan berusaha mendorong batu besar tersebut bersama Alien. Tak lama kemudian batu pun bergeser dan Jupiter berhasil melakukan ekspansi. Will terlihat sangat bahagia, dan ternyata Dr. Smith mengamatinya dari Jupiter. Kemudian, Dr. Smith mendekati Will dan mengajaknya berbicara. Dr. Smith mengatakan bahwa dia bersedia untuk mempelajari Alien tersebut, Namun Will menolaknya. Di sisi lain, Mauren, John, dan Judy pergi dengan mobil mereka, Dan Mauren mengatakan untuk John menceritakan tentang Alien kepada Hiroki, Karena Mauren yakin Hiroki ahli dalam hal tersebut. Namun John menolak, karena mereka tidak akan tahu bagaimana reaksi mereka terhadap Alien. Di sisi lain, Hiroki sedang memperhatikan makhluk yang ada di dekat Jupiter mereka, Dan mengatakan bahwa makhluk di sana sangat aneh dan tidak familiar. Tak lama kemudian, mobil keluarga Robinson sampai di tempat Hiroki. Hiroki dan keluarganya menyambut dengan baik kedatangan keluarga Robinson. Ternyata Don selamat, dan dia keluar dari Jupiter keluarga Hiroki dengan ayamnya. Lalu Don menanyakan siapa yang jadi dokter, Judy pun langsung bergegas masuk ke dalam Jupiter untuk mengobati seseorang yang diselamatkan Don. Setelah sampai di ruangan, Judy berusaha mengajak orang itu berbicara, Namun dia tidak berbicara satu katapun. Berpindah ke John, Mauren, Hiroki dan Naoko sedang berdiskusi. Mauren menanyakan berapa orang yang selamat, dan Naoko mengatakan ada 63. Naoko juga sudah berhasil memetakkan tempat Jupiter yang jatuh. Kemudian John menyarankan untuk daur ulang, agar bisa lepas landas dari planet tersebut. Berpindah ke Naoko, dia berusaha menghubungi The Resolute, Namun tetap saja tidak ada jawaban dari sana. Ketika John sedang melihat peta Jupiter yang jatuh, Dia menemukan bahwa yang diperlihatkan peta itu bukanlah Jupiter, Dan ada sesuatu yang lain di luar sana. Di sisi lain, Judy sedang mengobati seseorang. Judy berjanji bahwa dia tidak akan menyakitinya. Kemudian Judy menyuntikkan sesuatu kepada orang tersebut. Seketika dia berbicara dan mengatakan bahwa namanya Angela, Judy pun membalas dengan mengatakan senang bertemu denganmu. Berpindah ke John dan Mauren yang berencana memperbaiki komunikasi radio, Saat mereka akan pergi, Don datang dan menawarkan diri untuk membantu mereka, Karena Don merupakan seorang mekanik. Mereka pun pergi, Saat di jalan Mauren menghubungi Jupiter, Dan Penny mengangkatnya. Mauren mengatakan bahwa mereka akan pulang besok dan memperingatkan agar tidak keluar pagar. Berpindah ke Judy yang sedang memeriksa luka dari Angela. Angela mengatakan bahwa itu bukan bekas kecelakaan, Tapi bekas serangan yang terjadi di The Resolute. Setelah itu Judy bergegas keluar dan mencari orang tuanya. Lalu Judy bertemu Naoko dan bertanya kepadanya. Naoko pun menjawab bahwa orang tua Judy sedang pergi untuk mengambil beberapa peralatan. Di sisi lain Will dan Alien sedang berada di luar, Will pun menggambar wajah Alien tersebut. Setelah Will selesai menggambar, Tiba-tiba Alien menggambar sebuah simbol yang tidak diketahui, Dan Alien tersebut berkata Danger. Tak lama kemudian Judy datang menghampiri Will, Lalu Judy mengatakan bahwa The Resolute diserang sesuatu seperti robot. Tapi Will hanya diam, Dan Judy curiga bahwa Will sudah mengetahui kejadian tersebut. Judy pun akan pergi untuk memberitahukan orang tua tentang hal itu, Dan Will berusaha menghentikan Judy. Sampai ketika Judy ingin menghubungi orang tuanya di Jupiter, Will bergegas untuk menonaktifkan komunikasi di Jupiter. Setelah itu, Will berkemas untuk meninggalkan Jupiter bersama dengan Aliennya. Tiba-tiba Dr. Smith datang dan bertanya, Namun Will hanya memintanya untuk tidak memberitahukan kepada orang tuanya. Setelah Will pergi, Dr. Smith mengambil pistol yang Will sembunyikan di bawah kasurnya. Berpindah ke Judy yang masih berusaha menghubungi orang tuanya, Penny datang dan mengatakan itu akan kembali berfungsi sekitar 30 menit lagi, Dan mengatakan bahwa Will kabur meninggalkan Jupiter. Setelah itu, Judy langsung berlari untuk mengejar Will. Berpindah ke Will yang sudah berjalan melewati pagar bersama Alien, Tiba-tiba Judy berhasil menyusul mereka dan menyuruhnya untuk kembali. Saat Judy dan Will berdebat, Penny ternyata juga menyusul mereka. Berpindah ke John, Mauren, dan Don sudah sampai ke puing-puing bekas The Resolute. Mereka pun masuk ke dalamnya, Dan mereka terkejut karena menemukan bekas darah dan bekas tembakan. Kembali ke Will, Alien, Judy dan Penny, Ketika mereka sedang berjalan mereka menemukan tumbuhan unik. Tumbuhan tersebut akan terbuka ketika mendengar suara tepuk tangan. Lalu Alien pun mencobanya dan seketika semua bunga terbuka dan mereka sangat takjub akan keindahan itu. Tak lama kemudian Alien mengatakan bahaya, Mereka pun bergegas untuk terus menuju Goa. Setelah mereka berlari, Mereka sampai di mana jalan tersebut terpisah oleh jurang. Lalu tiba-tiba sebuah pohon besar roboh dan membuat sebuah jembatan untuk mereka, Yang mana itu semua dilakukan oleh Alien. Ketika mereka sedang menyeberang, Tiba-tiba ada sesuatu dibalik semak-semak, Dan Alien pun langsung berusaha menakutinya agar bisa menjauh dari mereka. Usaha Alien tersebut berhasil, Dan Alien mengangkat kedua tangannya. Melihat hal tersebut, Will juga ikut mengangkat kedua tangannya dengan bahagia. Berpindah ke John, Mauren dan Don yang berada di puing-puing The Resolute, Mereka sedang mencari peralatan untuk memperbaiki komunikasi radio. Saat sedang mencari, Mauren pun berkata bahwa dia menemukannya. Namun isi dari box tersebut bukanlah yang diinginkan Mauren, Isi dari box tersebut hanyalah minuman keras yang diselundupkan oleh Don. Setelah itu Mauren keluar, Dan memanggil John dan mengatakan bahwa The Resolute tidak akan bisa mendengar siaran mereka. Di sisi lain Will, Alien, Judy dan Penny yang masih meneruskan perjalanan mereka. Namun ternyata mereka diikuti oleh Dr. Smith menggunakan alat pelacak yang dia bawa. Mereka pun sampai di dekat air terjun, Dan Penny seketika takjub karena keindahan air terjun tersebut. Tak lama kemudian mereka melihat sekelompok manusia yang sedang berjalan di hutan. Mereka bersembunyi agar tidak ketahuan. Setelah kelompok itu pergi, Mereka menemukan sebuah amplop yang terjatuh. Namun tiba-tiba, seorang laki-laki pemilik amplop tersebut kembali dan bertemu dengan mereka. Saat laki-laki tersebut melihat alien, Dia langsung melemparinya dengan batu. Lalu Judy mengatakan bahwa alien tersebut bersama mereka, Dan ketika laki-laki itu ingin memanggil ayahnya, Judy langsung menutup mulutnya agar mereka tidak ketahuan. Laki-laki itu mengatakan bahwa ayahnya yang bertanggung jawab dan ayahnya harus mengetahui ini. Namun Penny mengatakan bahwa itu harus menjadi rahasia kecil di antara mereka. Akhirnya laki-laki itu pun sepakat dengan Penny, Dan mereka melanjutkan perjalanan, Hingga akhirnya sampai di Goa yang mereka tuju. Setelah mereka masuk ke dalam Goa, Tiba-tiba Mauren menghubungi mereka dan menanyakan keberadaan mereka. Penny pun mengatakan bahwa mereka sedang berada di luar. Mauren pun mengatakan bahwa mereka akan kembali ke Jupiter pada pagi hari. Dan tanpa mereka sadari, Dr. Smith masih mengikuti mereka dan mengintip dari luar Goa. Lalu tiba-tiba muncul cahaya menakjubkan di langit yang membuat mereka semua terpesona dengan cahaya tersebut. Namun itu hanya berlangsung sebentar, Karena setelah itu gempa bumi mengguncang dan membuat puing-puing deresolute yang berada dekat mereka runtuh, Membuat John dan Mauren terjebak di dalamnya. Mereka berdua berharap Don menyadari keberadaan mereka. Pagi hari pun tiba, Don menyadari John dan Mauren menghilang. Lalu Don membuat lubang di puing-puing deresolute. Hingga akhirnya Don berhasil menemukan John dan Mauren. Berpindah ke dalam Goa, ketika Will ingin meninggalkan alien di dalam Goa, Alien tersebut memberikan sebuah batu. Will menganggapnya sebagai kenang-kenangan, Dan mereka pun pergi meninggalkan Goa dengan alien di dalamnya. Di sisi lain John, Mauren dan Don sedang dalam perjalanan untuk kembali ke Jupiter. Saat dalam perjalanan ada seseorang menghubungi mereka, Dan ternyata itu adalah Victor. Victor mengatakan bahwa mereka perlu memperkuat sinyal agar sampai ke deresolute. Namun Mauren mengatakan itu tidak akan bisa, Karena piringan satelit deresolute sudah hancur. Berpindah ke Will, Judy dan Penny sedang bergegas untuk kembali ke Jupiter. Lalu tak lama kemudian, John dan Mauren sampai di Jupiter. John memanggil-manggil mereka namun tak ada yang menjawab. Ternyata mereka sudah sampai terlebih dahulu Dan terlihat seperti melakukan kegiatan yang biasa mereka lakukan. Tak lama kemudian John menanyakan keberadaan alien, Judy pun mengatakan bahwa alien itu mungkin sedang berkelana, Dan mereka tidak bisa mengejarnya. Setelah itu, John dan Mauren keluar dari ruangan itu. Lalu Judy meminta Will untuk berjanji Agar mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua mereka. Di sisi lain, alien yang berada di dalam Goa, Didatangi Dr. Smith, Lalu Dr. Smith berusaha memprovokasi alien tersebut Agar bisa bekerja sama dengannya. Dan episode keempat pun selesai. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video kami.